Halo semuanya, oke akhirnya setelah sekian lama kita bisa melanjutkan salah satu kartun favorit kita yaitu Amphibia dan The Owl House Dan lebih bagusnya lagi, kedua kartun ini merilis setiap episode barunya di waktu yang bersamaan Wow, nikmat apa lagi yang kau dustakan? Tadinya gue sempat pengen membahas mengenai teaser dan juga prediksi mengenai apa yang bakal terjadi di Amphibia dan The Owl House kedepannya Tapi ternyata pada hari Sabtu kemarin, episode baru dari kedua kartun ini baru aja dirilis Gue beneran lupa banget kalau misalnya kedua kartun ini tuh bakal berlanjut di waktu kemarin Well, ini dikarenakan saking sibuknya gue, gue sendiri sampe lupa gitu mengenai jadwal perilisan dari kartun ini Dan oh iya, untuk video kali ini, gue bakal membahas dua episode baru ini secara bersamaan Untuk kedepannya, mungkin gue bakal membuat video pembahasannya secara terpisah Itu pun kalau misalnya gue masih memiliki waktu, tapi kalau misalnya enggak ya, ya paling gue bakal satuin lagi kayak video kali ini Jadi mungkin cukup bahas-bahasnya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1 Oke, kita mulai dengan kartun Amphibia season ketiga episode 10 yang berjudul Escape to Amphibia Episode ini dibuka dengan Mr. X yang diperintahkan oleh atasannya untuk segera menangkap dan memusnahkan para planter Dari perintahnya ini, Mr. X diberikan kendali penuh atas fasilitas penelitian milik FBI Di tempat lain, Terry dan Dr. Jane sedang mengerjakan mesin yang dapat membuka portal menuju dimensi Amphibia Pada titik ini, Ann dan para planter berencana untuk kembali ke sana untuk bisa menyelamatkan teman-temannya Ann dan sekaligus mengalahkan Andreas Pada momen ini juga, Terry memberikan kita sebuah informasi yang menarik Sebelumnya, beberapa dari kita mungkin sempat bertanya Kenapa kotak musik dapat menjadi sebuah kunci menuju dunia lain? Jadi menurut spekulasi Terry, setiap dunia atau alam semesta memiliki koordinatnya sendiri Dan koordinatnya ini memiliki bentuk seperti note musik Jadi untuk bisa membuka portal menuju dunia lain Maka orang tersebut harus mengetahui note musik dari dunia yang akan ia kunjungi Secara kebetulan, Ann masih mengingat nada musik ketika portal menuju Amphibia terbuka Terry mencoba mesinnya dan pada akhirnya mereka berhasil membuka portal menuju Amphibia Tapi sayangnya, mereka masih membutuhkan sumber tenaga yang besar untuk bisa membuka portal itu secara benar Kemajuan ini membuat Ann sangat senang Namun di waktu yang bersamaan, Ann segera sadar kalau ia akan berpisah kembali dengan orang tuanya Hal ini membuatnya terus mengalami overthinking sepanjang cerita ini Setelah itu, para planter, Ann dan kedua orang tuanya Pergi ke supermarket untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk membuka portal Kedatangan mereka menuju tempat ini membuat Mr. X akhirnya mengetahui lokasi mereka Di dalam supermarket, kita sempat ditunjukkan dengan satu momen yang sangat menarik Setelah membeli semua barang yang dibutuhkan, para pasukan FBI muncul dan mengepung mereka semua Ann yang tidak berdaya pada momen ini harus kehilangan para planter Meskipun orang tuanya Ann sudah berusaha untuk mengejar para FBI Namun pada akhirnya, mereka tetap tidak bisa mendapatkan para planter kembali Setelah kembali ke gudang, Ann memanggil bala bantuan Yaitu orang-orang yang pernah memiliki hubungan dengan para planter di sepanjang season 3 ini Satu hal yang membuat gue cukup terkejut adalah kehadiran Molly Jo di momen ini Karena jujur aja, gue kira kalau misalnya Molly Jo ini cuma bakal jadi karakter filler aja Dan gak bakal memiliki peran penting di kehidupannya Dan disini juga ada jokes yang sempat membuat gue gak kak banget sih Setelah mengumpulkan bala bantuan, mereka segera membuat rencana dan menjalankan misi penyelamatan Awalnya semua berjalan dengan lancar, tapi seayangnya Mr. X sudah mengantisipasi kedatangan mereka Ann dan yang lainnya dimasukkan ke dalam penjara dan Mr. X sempat membuat mental Ann menjadi down Kedua orang tuanya pun mencoba untuk membangkitkan semangat Ann dan menyelesaikan masalah batin yang dialaminya Tiba-tiba seluruh listrik yang ada di fasilitas FBI menjadi mati Hal ini dikarenakan Dr. Jen dan Terry telah mengambil generator listrik milik fasilitas ini Ann memanfaatkan momen ini untuk menyelesaikan misinya Kita pun sempat diperlihatkan dengan Ann yang menghadapi para agen FBI dengan suasana dan tone yang cukup epic sih Momen ini sepertinya mengambil inspirasi dari film Star Wars Rogue One Lebih tepatnya adalah momen ketika Darth Vader sedang membantai para pasukan pemberontak Setelah itu, Ann berhasil menyelamatkan para planter dan mereka semua segera melarikan diri Mr. X dan pasukannya sempat mengejar, namun mereka berhasil lolos Meskipun begitu, Mr. X sudah memasang alat pelacak ke mobil yang dibawa oleh Ann dan para gengnya Harus gue katakan, gue cukup suka dengan karakter Mr. X disini Karena di episode ini, kita benar-benar ditunjukkan dengan karisma vilenia yang cukup membuat ceritanya menjadi semakin seru Berbeda dengan episode-episode sebelumnya, dimana itu seperti dijadikan bahan lelucon saja Setelah kembali ke gudang dan portal akan segera dibuka, para pasukan FBI tiba-tiba muncul kembali Ketika Mr. X mengira kalau dirinya sudah menang, Ann mengeluarkan kekuatan supernya Dan dari kekuatan tersebut, ia pun akhirnya bisa membuka portal menuju Amphibia Dari portal tersebut, Ann memancing seekor belalang sembah raksasa untuk mengalahkan perhatian pasukan FBI Sementara Ann dan para planter segera pergi menuju Amphibia Belalang sembah tersebut berhasil dilumpuhkan Dan ketika Ann dan para planter sampai di Amphibia Mereka melihat kalau dunia ini sudah menjadi sangat rusak karena ulah King Andreas Satu hal yang gue permasalahkan dari episode ini adalah Mereka kurang begitu menjelaskan mengenai bagaimana Ann bisa mengendalikan kekuatannya Mungkin masalah ini tidak hanya bakal mempengaruhi cerita di episode ini saja Melainkan juga seluruh jalan cerita dari serial ini Gue merasa kalau misalnya mereka tuh kayak kurang begitu mengeksplor bagaimana Ann bisa mengendalikan kekuatannya Yang padahal seperti yang kita tahu, Ann memiliki masalah dalam mengendalikan kekuatannya di sepanjang season ketiga Setiap kali kekuatan itu muncul, pasti ia langsung kolaps Tapi di episode ini, ia seperti sudah menguasai kekuatannya secara maksimal Agak cukup disayangkan sih, mereka kurang begitu menunjukkan salah satu aspek yang sangat penting dalam cerita ini Tapi ya gue harap ke depannya, mereka bisa menjelaskan bagaimana cara kerja dari kekuatan Clemente Box ini dengan benar Sekarang kita lanjut ke kartun The Owl House season kedua, episode 11 yang berjudul Fallish at the Coven Day Parade Episode ini dibuka dengan Luz yang sedang ingin membuat video dokumentasi untuk bisa ditunjukkan kepada ibunya nanti Tapi sayangnya rekaman video itu terus memperlihatkan hal buruk dan mengerikan yang ada di Boiling Isle Pada titik ini, Luz masih memikirkan mengenai peristiwa sebelumnya Lebih tepatnya mengenai pertemuan Luz dengan ibunya di episode terakhir kemarin Bahkan ketika teman-temannya menanyakan apakah ia berhasil menghubungi ibunya Luz malah tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi Ketika Ida datang menjemputnya, Luz segera pergi dengan cepat hingga ia meninggalkan handphonenya di sebelah M.T Sementara itu, Luz menemukan kalau misalnya hari ini akan diadakan Annual Coven Parade atau Parade Hari Coven Selain itu, ia juga mengetahui kalau misalnya Ida berencana untuk menyelamatkan mantan kekasihnya, yaitu Rain Whisper Di waktu yang bersamaan, mereka juga menemukan kalau misalnya Kikimora sedang mengalami masalah Dimana ia seharusnya bertemu dengan orang tuanya hari ini Namun Kaisar Belos juga ingin Kikimora tetap hadir di acara hari ini Luz menawarkan bantuan kepadanya dengan melakukan rencana penculikan Dengan begitu, Kikimora dapat bertemu dengan keluarganya tanpa diketahui oleh Belos Awalnya, Ida tidak setuju dengan rencana ini karena ia tidak mempercayai Kikimora Namun, Luz berhasil meyakinkan Ida untuk menjalankan rencana ini bersama Sementara Luz dan yang lainnya sedang mempersiapkan rencana Di tempat lain, Amity datang menemui Willow yang sedang melakukan workout Untuk menceritakan kekhawatirannya kepada Luz Di sini kita diperlihatkan bagaimana Amity dan Willow melakukan interaksi yang cukup dekat Setelah sekian lama, mereka berdua mengalami konflik yang berkepanjangan Momen ini memang tidak terlalu lama Namun buat gue, Ida adalah salah satu momen yang paling berkesan dari episode ini Di malam hari perayaan, King dan Hoodie yang berada di dalam kendaraan hias yang mereka buat Memberikan sinyal untuk menjalankan rencana mereka Luz dan Ida menyalakan glips kabut untuk menghilangkan pandangan orang-orang di sekitar Sementara mereka berdua segera menculik Rain dan Kikimora Luz pergi melarikan diri bersama Kikimora Sementara Ida membawa Rain ke sebuah gang kecil Ketika Ida merasa sangat bahagia karena sudah bisa mendapatkan Rain kembali Rain tampaknya tidak memiliki ingatan apapun selama satu bulan terakhir Ia bahkan tidak mengingat kalau misalnya dirinya sempat melakukan pemberontakan kepada Belos Ida mencoba untuk mengembalikan ingatan Rain Tetapi hal ini malah membuat Rain menjadi semakin frustasi Dan ia terpaksa harus melawan Ida Di tengah pertarungan mereka, para pasukan Coven segera datang Namun Rain malah memberikan glips menghilang kepada Ida Agar ia bisa melarikan diri Ketika para pasukan Coven menemukannya Rain terlihat seperti habis mengeluarkan air mata Ini bisa saja menunjukkan kalau misalnya sebenarnya Rain tidaklah benar-benar lupa mengenai peristiwa sebelumnya Sepertinya ia berpura-pura menyamar di dalam pasukan Coven Agar ia bisa menggali informasi dan mempersiapkan rencana di akhir peristiwa nanti Atau mungkin bisa saja dia memang lupa Tapi dikarenakan kehadiran Ida Ia pun mengingat kembali apa yang telah terjadi sebelumnya Namun ia berpura-pura tidak mengingat Dengan begitu ia bisa terus mengawasi Belos dari dalam Sementara itu, Luz dan Kikimora yang sedang melarikan diri Dikejar oleh kepala Coven tanaman Yaitu Terra Snapdragon Untungnya dengan bantuan M.A.T Mereka berhasil sampai di tempat di mana naga milik Kikimora Sudah menunggu kedatangan mereka Dengan begitu, Kikimora dapat menemui keluarganya kembali Tanpa diketahui oleh pihak Belos Tetapi, Kikimora malah merubah pikirannya Setelah sebelumnya ia sempat mendengar Terra Kalau ia akan dipromosikan jabatannya Ketika Kikimora akan menangkap Luz dan M.A.T Terra tiba-tiba muncul untuk mengungkapkan kepada Kikimora Bahwa promosi itu hanya untuk menguji kesetiaannya kepada Belos Kikimora berhasil lolos dari ujian itu Dan segera dibawa ke acara parade untuk menjadi pembawa acara Jujur aja, gue sangat lega sih dengan Kikimora yang masih berada di pihak vilain Karena kalau misalnya andaikan mereka membuat Kikimora berada di pihak Luz pada saat ini Rasanya itu kayak terkesan agak maksa Dan gak ada pembangunan sama sekali Jadi ya, ini merupakan keputusan yang sangat bagus Sebelum pergi, Terra memberitahu Luz Bahwa Belos sangat ingin bertemu dengannya kembali Entah apa yang diinginkan oleh Belos Namun sepertinya, ia akan mengungkapkan satu hal yang sangat besar kepada Luz Setelah itu, M.A.T menanyakan kepada Luz Tentang video yang sebelumnya ia buat Dan menanyakan mengenai masalah Luz yang sebenarnya Karena disini, M.A.T tahu kalau misalnya Luz berbohong Dan dia memang sebenarnya sudah bertemu dengan ibunya Namun hal ini tidak berjalan dengan lancar Luz pun meminta maaf kepada M.A.T Dan ia pun akhirnya menceritakan semua hal yang sebenarnya terjadi Setelah itu, Luz, M.A.T, Ida, King, dan Hoodie berkumpul di atas atap Untuk melihat puncak dari acara Covent Day Di acara tersebut, Kaisar Belos muncul di hadapan publik Untuk mengumumkan mengenai rencananya di hari penyatuan atau Unity Day Yang akan berlangsung dalam waktu satu bulan lagi Tidak hanya itu saja, ia juga memberitahu mengenai apa rencana sebenarnya di hari penyatuan nanti Yaitu, ia ingin membuat sebuah dunia tanpa adanya sihir liar Tidak hanya itu saja, ia juga menunjukkan wajahnya di depan publik Kini semua orang di Boiling Isle sudah bisa melihat wajah Belos yang sebenarnya Gue nggak begitu tahu apa pengaruh besar dari diperlihatkannya wajah Belos di sini Entah mungkin orang-orang jadi semakin berpihak kepadanya Karena ia memiliki penampilan yang good looking Atau karena luka dari sihir liar yang ada di wajahnya Membuat orang-orang tuh menjadi berpikir bahwa sihir liar tuh memang berbahaya Tapi ya, apapun itu, sepertinya orang-orang masih belum menyadari Betapa bahayanya rencana Belos nanti Luz dan yang lainnya bertanya-tanya Apa yang sebenarnya bakal direncanakan Belos untuk hari penyatuan Dan apa yang ingin disampaikan oleh Belos kepada Luz ketika mereka berdua sudah bertemu Oke, jadi begitulah seluruh cerita dari episode kelanjutan Kartun The Owl House season kedua dan Amphibia season ketiga Overall, dua episode ini cukup bisa memberikan setup yang bagus untuk konflik ke depannya nanti Meskipun dua episode ini memiliki jalan cerita yang cukup berbeda Untuk Amphibia, gue merasa kalau misalnya episode ini tuh terasa agak cepat Karena dalam episode ini banyak banget hal yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat Tapi ya, gue sendiri juga gak pengen sih cerita dalam episode ini tuh dibagi menjadi dua episode Karena rasanya tuh bakal agak membuang-buang waktu saja Belum lagi dari berita yang beredar, kalau misalnya season 3 ini bakal menjadi penutup dari serial Amphibia Jadi ya, wajar aja mereka mempercepat tempo dari cerita ini agar bisa mempersiapkan klimaksnya dengan porsi yang pas Untuk The Owl House, gue gak begitu mempermasalahkan dengan jalur ceritanya Karena menurut gue sih terasa pas-pas aja Cuman rasanya tuh episode ini kayak, apa ya, kurang greget aja gitu Dan malah kesannya tuh episode ini seperti episode filler saja Tapi untungnya mereka menambahkan beberapa momen yang bisa membuat episode ini tuh Bakal memiliki pengaruh besar kepada cerita kedepannya nanti Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini Tulis pendapat kalian mengenai dua episode baru ini di kolom komentar di bawah Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye Bye